Pengabuman Bear Harbour adalah serangan mendadak yang dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang atas Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat Yang tengah berlabuh di panggalan Bear Harbour, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941 Serangan ini mengakibatkan sebanyak lebih dari 20 kapal-kapal perang dan 188 pesawat terbang Amerika Serikat Rusak dan hancur, serta menelan lebih sekitar 2.403 korban jiwa Dan di pihak lain, Jepang hanya kehilangan 55 dari 441 pesawat yang dipakai dalam serangan Dan sesudah peristiwa ini, Jepang baru mencetuskan perang untuk Amerika Serikat Dan mempulai kampanye militernya di Asia Pasifik Raya Dan serangan ini mengawali keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Pasifik Dan pada tanggal 26 November 1941, sebuah armada Jepang yang tertiri dari 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 2 penjelajah berat, dan 1 penjelajah ringan 9 perusak dan 8 tanker menjalankan misi untuk meninggalkan Teluk Hitokapu di Kepulauan Kuril Armada yang dipimpin oleh Admiral Matya, Cuchi Nagumo tersebut berlayar menuju berharbor Tanpa melaksanakan hubungan radio apapun Dan pada pagi hari, tanggal 7 Desember 1941, ratusan pesawat tempur, pengebom, dan pengebom torpedo diluncurkan Dari ke-6 kapal induk tersebut Dan mengebom pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii Atau pangkalan udara Angkatan Darat Amerika Serikat terbesar di pangkalan militer Angkatan Udara ICAM Dan kebanyakan kapal yang berlabuh di pelabuhan Bird termasuk barisan kapal tempur Dan hampir seluruh kapal terbang Amerika dibasmi di atas tanah Dan hanya beberapa pejuang sukses lolos dan bertempur 12 kapal perang dan kapal lain ditenggelamkan atau rusak Sekitar 188 kapal terbang di sebasmi Dan 155 telah rusak Dan sekitar 2.403 orang Amerika kehilangan nyawa Dan kapal perang USS Arizona diledakan dan ditenggelamkan Yang mengakibatkan 1.100 orang kehilangan jiwa Dan serangan Amerika pertama dilepaskan pada perang dunia kedua Dan korban pertama serangan berharbord Sebenarnya terjadi ketika USS Ward menyerang dan menenggelamkan kapal selam kerdil Jepang Dan terdapat 5 kapal selam kerdil kelas Kohkoteki Yang dirancang untuk mentorbedo kapal Amerika Serikat Ketika pengoboman dimulai Dan tidak satupun kapal selam tersebut Sukses kembali dan hanya 4 dari 5 yang dicumpai semenjak itu Dari 10 klasi kapal selam tersebut Hancur dan hanya beberapa orang yang selamat Tujuan sebenarnya dari serangan berharbord yaitu Untuk melumpuhkan angkatan laut Amerika Serikat di Pasifik Walaupun untuk sementara Admiral Isoroku Yamamoto Sendiri mencetuskan bahwa serangan yang sukses sekalipun Hanya memberikan setahun dua tahun kebebasan yang bertindak Dan Jepang telah terlibat dalam peperangan dengan Cina Selama beberapa tahun saat bermula pada tahun 1937 Dan telah merampas Manchuria Dan beberapa tahun sebelumnya Rancangan untuk serangan berharbord Untuk menyokong kelanjutan militer Yang bermula pada Januari 1941 Dan latihan untuk misi berlanjut Dimulai pada tahun ketika proyek ini dianggap layak Sejudah perselisian sesama tentara laut kekaisaran Dan sebagian dari rencana depan untuk serangan ini Termasuk memutuskan perundingan dengan Amerika Serikat Sebelum serangan tersebut Dan duta dari ketutaan Jepang di Washington Telah menyelenggarakan perbincangan lanjut Dengan Departemen Negara Tentang reaksi Amerika Serikat Terhadap pergerakan Jepang ke Indochina Pada musim panas Dan dari proses tujuan strategi Serangan ke atas berharbord Merupakan Strategi dalam tempo singkat Kesederhana Dan kejayaan gemilang Yang melampaui mimpi terbaik perancangnya Dan mempunyai sedikit yang standing Dengannya Dalam secara ketentaraan pada era apapun Dan itu disebabkan kehilangan yang parah di berharbord Dan penjajahan lanjutan Jepang di Filipina Dan dalam tempoh 6 bulan berikutnya Angkatan Laut Amerika Serikat Hampir gagal Memainkan perang penting Dalam petas Asia Perang Dunia Kedua Dengan Angkatan Pasifik Amerika Serikat Hampir keluar dari perkiraan Dan pihak Jepang Bebas dari kebimbangan mengenai Kekuasaan Laut Pasifik lain Jepang terus menjajah Asia Tenggara Seluruh Barat Daya Pasifik Dan mengelurkan cenggramanya Jauh ke samudera India Dan bagaimanapun juga Dalam jangka masa panjang serangan ke atas berharbord Merupakan Malapetaka strategis bagi Jepang Malah Laksamana Yamamoto Yang mencetuskan ide menyerang berharbord Telah meramalkan Bahwa seumpun Dengan kejayaan menyerang Angkatan Amerika Serikat Tidak akan dan tidak mampu Memenangkan peperangan dengan Amerika Serikat Dengan sebabnya Pengeluaran Amerika Serikat Terlalu besar Dan salah satu tujuan Jepang Adalah untuk memusnahkan Tiga kapal induk Amerika Serikat Dan diletakkan di Pasifik Tetapi Tidak ada ketiga serangan terjadi Atau Enterprise Dalam perjalanan pulang Lexington telah berdayar Keluar beberapa hari sebelumnya Dan Saratoga Berada di San Diego Di galangan Angkatan Laut Boxon Dan merusak Kebanyakan kapal perang Amerika Serikat Dari bertugas Dan kemungkinan yang paling penting Serangan berharbord Bertindak sebagai Katalisator Yang menggerakkan sebuah negara Untuk bertindak Serta merta Yang tidak mungkin dapat dilakukan Oleh perkara lain Dalam waktu semalam saja Ia menyatukan Seluruh Amerika Dengan tujuan berperang Dan memenangkan perangan Dengan Jepang Dan kemungkinan Menorong kedudukan penyerahan Tanpa syarat Yang ditekankan oleh pihak sebutu Sebagian sejarawan Percaya Bahwa Jepang Tetap akan kalah Tetapi Memenang seadanya Depot minyak dimusnahkan Atau sekiranya Kapal induk berada di pelabuhan Dan ditenggelamkan Dan pada 8 Desember 1941 Kongres Amerika Serikat Menyatakan perang Atas Jepang Dengan Janet Srenkin Dan merupakan Orang yang satu-satunya Tak setuju Atas pernyataan itu Dan itulah Sejarah pengumuman Berhargur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!